Intro 113 tahanan LP kelas 2A Banda Aceh yang terletak di Lambaro, kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar melarikan diri. Mereka kabur setelah membobol pagar pengaman LP pada Kamisuri. Kepala Polresta Banda Aceh Kombespol Trisno Rianto mengatakan operasi pengejaran sedang berlangsung dan beberapa tahanan telah ditangkap kembali. Ia menjelaskan saat peristiwa itu terjadi, para petugas jaga LP tak dapat berbuat apa-apa karena hanya berjumlah 12 orang. Para tahanan tersebut kabur setelah merusak kawat pembatas di ruang penerimaan tamu, kemudian merusak jendela dan melompat keluar. Jadi kejadian larinya Nabi dari LP Lambaro ini, tadi kami mendapat informasi dari Kalapas bahwa Kalapasnya Jepol. Setelah itu kami langsung menuju TKP. Dari hasil pengecekan tadi yang lari itu 113 orang. Sementara itu dilansir CNN Indonesia.com pada pukul 2.30 dini hari, 20 narapidana kembali ditemukan setelah kabur dengan membobol lembaga pemasyarakatan kelas 2A Lambaro Banda Aceh. Ada pun 93 Nabi lain masih dalam pencarian. Penangkapan 20 Nabi ini dibenarkan Kepala Polsek Ingin Jaya, Ibtu Tri Andi Dharma. Di ketahui lapas, kelas 2A Lambaro dihuni sekitar 500 Nabi. Ada pun yang kabur adalah sejumlah Nabi yang sedang menjalani masa hukuman atas kasus narkoba. Terima kasih telah menonton!